Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Jumpa lagi dengan channel kami Hari ini kami akan mereview Pisang kapendis Yang memang Pertama dulu saya pernah menyampaikan Pisang yang di kultur Nah ini salah satu Kita sudah ada di tempatnya Dan sudah ditanam disini Tepatnya di Ampelgading Kebetulan sama Mas Nur Ini sebagai petani Milenial yang masih muda Bergerak di Pisang Kita sudah Sudah sampai di tempatnya ini Salah satu contoh Pisang Nah ini Mas Nur Assalamualaikum Mas Nur Nah ini Teman-teman kami nih Yang ada di Ampelgading Nah ini Kira-kira umur sudah berapa bulan Ini Mas Nur Ini dua bulan mau jalan tiga bulan Dua bulan ya Dari kultur ya Dulu memang Bibitnya kesini ini sudah Masih dalam botol Atau sudah Sudah bentuk polybag Sudah bentuk polybag Nah Ini sudah Tiga bulan Hapis tiga bulan ya Kira-kira sampai ke buah Ini Mas Nur berapa ini Berapa bulan lagi Kira-kira 8 bulan sampai 9 bulan 8 bulan 9 bulan Kapendis ya Kapendis Coba kita lihat sampai ke sana Mas Nur Kira-kira Kira-kira berapa luasnya ini Mas Nur Ini sekitar 1 hektare 1 hektare pisang kapendis Wah Begitu nanti Masih banyak titik-titik lagi Oh Ada Tidak hanya disini ya Ada Tidak hanya disini Berapa titik Ini itu misalnya Pisangnya cukup Baik Dan Ini barusan Pemangkasan Untuk anaknya Oh ini Maksudnya begini Maksudnya kenapa Kok dipangkas Untuk memaksimalkan Tumbuh Yang ini Ini biar maksimal Kan biasanya ada Satu atau dua Kita Kita tunggu sampai Dia mau buah Baru kita Anak-an Anak-an Ini kan masih bisa Masih bisa ditanamkan Masih ada akar Mungkin Untuk Untuk prosedur ini Tidak boleh Oh tidak boleh Untuk hasilnya Pasti jelek Katanya gitu Menurut perusahaannya Menurut perusahaannya gitu Jadi ini memang Diunggulkan dulu Yang utama Yang utama Kita buat yang ini Biar Maksimal Prosesnya ini Hanya dipangkas Begitu saja Istinya disegrek Gitu ya Dan masih bisa ditanami Tanami Tumpang sari Ini 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 bertumpang sari Dengan kacang tanah Kacang tanah Kacang tanah ini Ikut pupuknya Dipupuk apa enggak? Enggak ini Belum dipupuk Enggak dipupuk ini Enggak dipupuk sama sekali Sama sekali Pupuknya numpang Pada pupuk pisang Iya Ini Salah satu Kalau Ini berarti Punya pribadi Tanah pribadi Pribadi Sini kebun rakyat pak Semua punya pribadi Oh kebun rakyat Dan ini juga Kacang-kacang ini Juga punya Orangnya Apa memang Tenaga kerjanya Yang nanami? Buat Sampai berapa tahun Perjanjian kontrak? Berapa Kali buah? Kita masih perdana ini pak Ini Kontraknya lima tahun Oh kontrak lima tahun Berarti Sudah jelas Hasil Hasil Buahnya ini Dihargai berapa? Untuk Satu kilunya Kita Dihargai Dua ribu setengah Per kilo? Per kilo Padahal satu tandan itu Bisa 70 Masimal Bisa 70 kilo Oh jadi yang sudah Yang sudah Pengalaman yang lalu Itu satu tandan Bisa 70 ribu 70 kilo Oh 70 kilo Kali Kali dua setengah Kali dua setengah Wah Memayang juga ya Kalau pupuk? Kalau pupuk Kita di Dikasih sana Oh dari sana? Dari pertama Kita di kasih sana Mampuk Dikasih sana Nanti Kalau Kalau sudah Hasilnya Nanti Dipotong gak? Kayaknya enggak Oh enggak? Enggak 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 Jadi bonus Untuk awal aja ya? Iya bonus Untuk awal Kita mandiri Oh mandiri Ini Pemirsa Satu perusahaan Berkolaborasi Dengan Masyarakat Dari salah satu Pisang yang Dari kultur Yang pernah Kami sampaikan Karena Untuk mencari Bibit Pisang Yang berlabel Itu memang Harus dari kultur Mungkin Begitu Pemirsa Info ini Semoga Bermanfaat Untuk teman-teman Pisang Terutama yang ada di Cilacap Kami punya teman Petani muda Milenial juga Yang berlokasi Di Cilacap Demikian Infonya Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalam